Ini kan di Pekada ini, kita coba dengan fred sih? Saya nggak tahu, Anda mesti tanya tukang survei. Pak, 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 Pak. Ini nama Kaisang juga di Sukarno. Ini dari Bapak Tunisi, Pak, yang mantan Bunga Jakarta, layak atau tidak? Layak nggak layak, sebenarnya kata itu tergantung pemilih. Kalau menilai Bapak gimana, Pak? Kalau saya nilai orang, nggak etika saya menilai orang. Tapi yang pasti kalau di dalam PDIP, termasuk anak-anak Gen Z hari ini, kita mesti meninggalkan sebuah jejak, meritokrasi dan proses. Jadi semua orang harus melakukan sebuah proses. Nah itu yang kita diajarkan dalam beromodisasi. Harus ada kader, harus ada pembuktian, baru ada naik-naik-naik. Saya nggak mengatakan itu. Tergantung orang jahat. Tergantung orang Jakarta. Tergantung orang Jakarta. Pak, muncul, Pak Cana isu koalisi 41 di PKD, khususnya Jakarta, Jatun, sama Pau Sumatera Utara 41 ini, empat koalisi di koalisi Indonesia maju, satunya Jokowi di Nabi. Saya nggak tahu. Karena saya nggak mengenai kata koalisi di PDIP. Tadi kerjasama. Tadi bapak bilang, ini penjadi gubernur jauh lebih siap ketika menunggu begini? Oh iyalah. Saya sekarang jauh lebih siap jadi gubernur sekarang, karena udah lewatin sekolah Mako Brimob kan. Dan saya juga sudah pernah pengalaman 4 tahun lakukan penghematan-penghematan optimisasi biaya di Pertamina. Saya selalu percaya, pemerintah yang baik harus dijalankan seperti korporat yang memberikan banyak CSR. Yang membagikan dividen yang banyak kepada pemiliknya. Jadi artinya apa? Saya sekarang jauh lebih pengalaman, ketika krisis ekonomi, krisis energi apapun yang dilakukan itu apa? Optimisasi biaya. Kalau penghematan, saya sudah buktikan. Anda taruh saya dimanapun, pasti penghematan. Berarti paham, saya belum maju di daerah-daerah, Pak Bawi atau sebuah? Enggak. Saya tidak gitu paham soal Sumatera Utara gitu ya. Saya kira, itu cuma berpikir mau jadi gubernur. Selain partai saya menugaskan saya untuk menjadi sebuah etalase model. Jadi kita membangun sebuah bisnis plan ini. Jadi kita membangun sebuah program, supaya kepak daerah-kepak daerah ikut. Bukan berarti saya mesti jadi gubernur di Sumut, di Bali, atau di NTT. Enggak, enggak. Jadi inti itu dengan pengalaman saya di korporat, pengalaman saya yang dulu di Jakarta, di Beritung. Jadi saya diharapkan, saya bisa membagikan yang baik. Berarti kesiapannya untuk semua daerah ya? Bukan hanya Pilkada Jakarta gitu? Kesiapan membantu teman-teman mau maju. Karena saya punya program. Terima kasih.